Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kanal komputer salam sehat kepada semua salam semangat untuk belajar Halo teman-teman disini saya akan coba ya membagikan buat teman-teman bagaimana caranya ya untuk menginstal sebuah ya file kompresor pada macOS ya sebenarnya di macOS sendiri sudah ada ya yang namanya R-shaper ya nah tapi disini teman-teman biasanya kebutuhan untuk pengkompresan itu banyak sekali ya baik di jenis komputer Windows maupun di macOS ya nah biasanya di Windows itu ada yang namanya Winrar ya nah di macOS sendiri ada ya teman-teman yaitu software namanya Winzip ya nah untuk di macOS sendiri ini nanti akan saya coba ya untuk installkan ya nah ini buat teman-teman yang mungkin ya baru pemula ya di macbook ya ataupun di macOS ini akan saya pandu sampai teman-teman bisa ya jangan lupa teman-teman ya yang baru gabung di channel kanal komputer ini ya silahkan boleh di klik subscribe ya agar nanti teman-teman membantu kami ya dalam mengembangkan channel ini oke teman-teman caranya ya untuk langsung saja ya file-nya nanti teman-teman bisa download ya di deskripsi ya teman-teman silahkan di download saja oke nah setelah teman-teman download ya nanti akan ada seperti ini ya ini bentuknya Winzip Pro 9 ya jadi teman-teman tinggal klik saja file-nya seperti ini ya klik kanan ya kemudian open ya nah setelah di open seperti ini teman-teman nanti dia akan jadi folder ya setelah jadi folder teman-teman disini ya klik Winzip nya oke dia expanding ya kemudian dia akan buka ya seperti ini nah ini caranya teman-teman tinggal mudah saja ya seperti ini teman-teman bisa copy ya disini nanti teman-teman copy ya kemudian ke application ya kemudian disini teman-teman paste ya oke ya setelah pastenya selesai ya ini sudah ada Winzip nya teman-teman cukup ya balik lagi oke kemudian teman-teman buka dulu serial number nya ya oke setelah teman-teman buka serial number nya seperti ini teman-teman bisa langsung ke balik dulu ya ke Winzip nya teman-teman di application atau teman-teman bisa juga panggil ya sebenarnya teman-teman double-click dulu ya disini oke nanti nunggu dia kebuka ya oke setelah kebuka teman-teman tinggal open saja nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa agree ya licensenya ini di close saja oke ya sudah seperti ini ya teman-teman tinggal klik ya kemudian ke Winzip nya ya kemudian disini teman-teman pilih register ya oke oke ya disini teman-teman kemudian teman-teman tinggal langsung buka ya langsung buka ya untuk lisensinya teman-teman tinggal klik disini ya kemudian copy saja lisensinya sudah itu teman-teman masukkan ya paste oke untuk usernya user ya oke setelah itu teman-teman tinggal di register oke kalau sudah seperti ini ya tinggal teman-teman oke lagi saja oke mungkin saja itu tutorialnya ya teman-teman untuk aplikasi Winzip nya ya ini aplikasi Winzip ini sangat berguna sekali ya banyak macam-macamnya ini bisa teman-teman ya untuk kompresor ya seperti itu sini juga untuk bisa membuka file ya dan banyak lagi ya teman-teman bisa teman-teman gunakan oke ya mungkin segitu saja tutorialnya ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh